Dengan batu yang menancap Ada anak kecil itu Itu penampakan anak kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rohahi wabarakatuh Namo Buddhaya Salam kebajikan Kali ini saya berada di hutan Kita berusukan ditemani sama Kan Channelnya apa? Iwan Arces Let's subscribe Jangan lupa di like Comment and subscribe Subscribe Forgive gudel deso asli wong jombang ya gabung jombang asli wong deso ya kan deso pol desa-deso lucu kita berada dimana kan ini kan Donong Giladri desa mana kan Sumber Bosan dan Dantra Kecamatan Kapu Jumur Indonesia Raya disini lokasinya itu sangat ekstrem sekali barangkali teman-teman kalau mengundingi kawasan sini diatasnya itu sangat luar biasa ya ada jejak-jejak peradaban zaman dahulu terutama itu zaman kekunoan ikuti perjalanan kami ya ngerusuk-ngerusuk atau berusukan di kawasan sini nah ini informasinya katanya ada petilasannya wali songo ada petilasan wali songo ya kan ini tempatnya munggah ini kita coba menelisik atau mereview peradaban yang diatas ini ya ini batunya kayaknya itu bukan batu kali ini kayaknya bukan batu kali lor kayak batu-batu gunung ini soalnya ini diatas gunung ini mendekati lokasi kita jumpai ada sebuah makam ya nah sebelum kita masuk itu kita sudah disuguhkan dengan batu yang menancap ada anak kecil itu itu penampakan anak kecil ya ini lor ini ada batu kayaknya itu batu kuno ini nah disini ada batu kuno yang berpahat gitu ini masih diurulis dan juga disakralkan oleh nah ini batu batu kuno nah ini batu batu kuno lor dari ketebalannya ya kayaknya itu majabaitan ya ini dugaan majabaitan lor ini sampai ngelumut gitu nah disini ada batu dua dan juga tempat pintu masuk kita juga disuguhkan dengan batu batu kuno yang masih sangat keramat sekali ya ini kayaknya gabura gitu atau tetanger tempat pintu masuk membuat batu batu kuno nah ini kayaknya itu gitu ini ada penampakan kayak burung katanya diatasnya ini sangat semilir-semilir dan juga sangat mustis ya ada bunganya disini ada bekas padupen suguh coba kita ini seperti burung memangnya ini kayaknya burung lor batu ini berbentuk burung ini ya burung apakah ini perwujudan dari burung yang di sabdo atau hewan yang dahulu di sabdo menjadi batu kita nggak tahu ya soalnya ini bentukan sangat unik sekali ya disitu juga ada ini nah disitu juga ada coba kita mendekati yang kesini nah itu banyak umpah-umpah ini ini seperti seperti apa ini seperti apa ini seperti kayaknya itu bentukan alam seperti orang gitu ya itu orang orang ya kayak orang sedang mengawasi kita loh kan oh iya iya nah itu itu matanya ada itu ada matanya unik-unik ya yang disini ya juga ada apa itu banyak dupo ini ini uniknya disini tuh banyak sekali batu batak kuno oh iya ini batu-batu kuno ini banyak sekali banyak sekali kita jumpai batu batak kuno dan juga batu-batu gunung gitu yang disini coba kita melangkah ke sana ini banyak artefak ini banyak artefak yang kita jumpai dari batu batak kuno dan juga nah ini ada alat penumbu ini atau buat ramuan zaman dahulu oh iya penumbu ini atau pipisan ya kotornya besar zaman dulu nih ya iya zaman kerajaan kan nah ini zaman kerajaan lor soalnya oh disini juga ada batu-batu batak kuno itu banyak sekali nah kita jumpai ini kan tulisan Bono Coroko ini mana ini ga ini ada tulisan jawa ini ini asli ya pak asli asli ini kita tidak bisa membaca lor soalnya kita bukan ahlinya nah gitu lor keunikan disini umpak-umpak batu itu banyak disini juga kayak ada gambarnya ini ini arca apa ini ini arca kan ini bentukan arca ini kayak ada ini bentukan arca apa itu masih kayak lukisan lukisan belum jadi gitu masih dua dimensi ini masih dua dimensi katanya ini kalau orang dahulu itu sangat luar biasa ini juga ada gambar keris nah kita jumpai gambar keris ini lor banyak sekali artefak-artefak dan kita jumpai banyak ini ini lumpang ini ini kayak tadi ini ya ini lumpang ini lumpang lumpang batu ini lumpang batu dan juga kendil kemungkinan kendil ini ini oh kendil baru ini masih disakralkan dan juga diuriri oleh warga sini atau pengunjung dari kawasan sini ini dibawah dibawah pohon dibawah pohon pohon apa ini pak umente ini pohon apa itu namanya kecacil kecacil ini kecacil ada yang kesambi dibawahnya pohon kecacil ini banyak kita jumpai artefak-artefak itu kuno terutama itu dari batu lumpang dan juga batu batak kuno dan juga berpahat arcah atau orang ini pahatan asli lor ini kuno sekali apakah ini era majapahit atau era sebelumnya kita nggak tahu ya soalnya ini dugaan sementara itu era majapahit lor kalau nggak salah ini tulisan jawa kuno kalau nggak salah lor soalnya kita bukan ahlinya tidak bisa membaca semoga lestari dan juga terjaga biar anak cuci kita nanti tahu ya bahwa di kawasan sini di atasnya gunung jalatri ini ada jejak-jejak kekunoan terutama itu dari botok kuno dan juga batu-batu yang artefak lainnya dan juga ada makam yang di atas sana hari kata Rahayu salam budaya mari lestarikan alam nusantara dan juga leluhur nusantara wassalamu